Kabar Duka Kembali Datang Dari Dunia Hiburan Tanah Air Aktris senior Mika Wijaya dikabarkan meninggal dunia pada selasa 3 Mei 2022 dalam usia 82 tahun Kabar Duka Kembali Datang Dari Dunia Hiburan Tanah Air Aktris senior Mika Wijaya dikabarkan meninggal dunia pada selasa 3 Mei 2022 dalam usia 82 tahun Kabar Duka itu disampaikan oleh Nia Zulurkanain di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu 4 Mei 2022 Nia Zulurkanain hingga merupakan putri Mika Wijaya mengatakan bahwa ibundanya sempat dirawat di rumah sakit Lebih lanjut, Nia memohon doa untuk mendiang ibundanya Ia menyampaikan bahwa sebelumnya sang ibunda sempat sakit 1 bulan dirawat di rumah sakit selama bulan puasa Diketahui Mika Wijaya menutup usia di umur 82 tahun Nia juga membeberkan bahwa mendiang ibundanya menderita penyakit diabetes hingga kanker Jenazah Mika Wijaya akan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan Mika Wijaya adalah salah satu aktris senior tanah air Yang sudah membintangi puluhan judul film sejak tahun 1950-an Beberapa film populer yang dibintanginya diantaranya Tiga Dara pada tahun 1957 Ali Topan Anak Jalanan pada 1977 dan Ayat-Ayat Cinta pada tahun 2008 Tidak hanya itu, Mika Wijaya juga terlibat dalam sinetron Los Men Bubroto yang tayang di TVRI pada tahun 1986 Lewat aktingnya, Mika Wijaya beberapa kali membawa pulang penghargaan pada era 1960 dan 1970-an Ia berhasil membawa pulang piala pemeran utama wanita terbaik di Festival Film Indonesia atau FFI di tahun 1967 Untuk film Gadis Kerudung Putih dan pemeran pendukung wanita terbaik di FFI 1975 Untuk film Ranjang Pengantin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tribun Jateng Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!